Mengenal Ikan Arowana Arapaima Jenis ini seringkali dianggap sebagai ikan arowana yang paling besar di dunia. Selain paling besar di golongan arowana, jenis ini juga merupakan ikan air tawar terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Arapaima dapat tumbuh hingga sepanjang 15 kaki atau 4,5 meter dan beratnya dapat mencapai 440 lb atau 199,581 kg. Meskipun sampai sekarang belum ada lagi laporan Arapaima sebesar itu, umumnya Arapaima memiliki panjang 6 kaki setara 182 cm dan berat 200 lb atau 90 kg. Arapaima memiliki kepala roncing, berwarna hijau tembaga, bermulet terbalik, bersisik hitam, serta bergaris putih dan memiliki tubuh yang ramping. Siripnya membentang dari punggung sampai ke ekor merahnya yang besar. Di Brazil, Arapaima disebut pilarucu yang berarti ikan merah. Karena Arapaima menghirup udara, membuat ikan tersebut hanya dapat bertahan di bawah air selama 10 sampai 20 menit. Ketika bernapas, Arapaima menggunakan kantung renang yang bertindak sebagai paru-paru dan ketika ikan itu mengambil nafas akan terdengar suara batuk yang dapat terdengar sampai kejauhan. Arapaima bertahan hidup dengan memakan ikan, serangga, dan buah-buahan serta biji-bijian. Selain itu, predator ganas ini juga dapat melompat keluar air untuk menangkap burung, kadal, dan primata kecil yang tergantung rendah di pohon. Terkait pola makannya, ikan raksasa Amerika Selatan ini menggunakan strategi makan gulpar. Dengan membuka mulutnya yang besar, ikan ini menciptakan ruang hampa yang menarik zat-zat makanan di dekatnya. Siklus reproduksi dari ikan Arapaima sangat bergantung pada banjir musiman yang terjadi di Amazon. Ketika banjir air sungai akan meluap ke daratan, Arapaima akan menyebar ke daratan yang terendam dan mencari tempat bersembunyi dengan level oksigen yang rendah bagi beberapa ikan. Lalu, ketika debit air sungai sedang rendah, ikan tersebut akan membangun sarang di permukaan yang berpasir untuk menyimpan telur. Kemudian, setelah ikan betina menyimpan telur tersebut, ikan jantan akan mengambil dan mengerami ribuan telur itu di dalam mulutnya serta menjaganya dengan agresif. Telur-telur tersebut mulai menetas dan berkembang ketika permukaan air sungai mulai naik. Arapaima kadang-kadang juga disebut sebagai ikan kot dari Amazon. Arapaima dianggap sebagai ikan yang sangat baik dan telah menyediakan sumber protein penting di Amazon selama berabad-abad. Penduduk setempat sering mengasingkan dan mengeringkan daging arapaiman yang dapat disimpan tanpa membusuk. Kedekatannya ikan ini dengan permukaan air membuat arapaima rentan terhadap pemangsa manusia yang dapat dengan mudah menargetkan mereka dengan tombang. Jumlah ikan ini telah menurun secara drastis di seluruh wilayah terutama karena penangkapan ikan yang berlebihan. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik pengelolaan baru yang melibatkan komunitas melayan lokal di Brasil telah meningkatkan populasi arapaima. Dalam dunia hewan, arapaima tidak hanya tumbuh besar, tapi juga menunjukkan tingkat pertumbuhan tercepat yang diketahui pada ikan apapun. Hal ini membuat arapaima menjadi spesies yang ideal untuk dipelihara. Arapaima telah diperkenalkan sebagai spesies aquakultur ke sungai-sungai lain di Amerika Selatan. Itulah sekilas tentang pemahaman terhadap ikan arwana arapaima. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!